Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Sukri di seri kuliah pemrosesan keramik Kali ini kita akan membahas Plastic Forming and Pressing Ini merupakan salah satu Pemrosesan keramik Untuk mendapatkan Green Body Atau Produk sebelum Final Processing yaitu Sintering Jadi metode konvensional Untuk Pembentukan powder keramik Menjadi Green Body Menjadi Green Body Biasanya digunakan Alat-alat yang tradisional Seperti Dice Ataupun Dia bisa juga Mold atau cetakan Jadi bisa jadi dice Jadi gini dia Kalau dia dice itu Dia misalnya Produknya itu keluar dari sebuah Sebuah Kayak Apa ya Cetakan gitu dia Nah Misalnya ini kan Misalnya dia Disini dia Misalnya apa gitu ya Terus dia melewati ini Nah ini nanti Dia menyesuaikan bentuk cetakannya Seperti ini gitu Nah sedangkan kalau dia Mold Kalau dia mold Berarti misalnya dari sini Dia Harus dimasukkan lagi Misalnya moldnya Bentuknya seperti ini Nah Yaudah Berarti bentuknya segitiga ini Trol dia moldnya Mold atas Mold bawah Dia bisa kayak gitu ya Nah kemudian Metode spesifik Di dasar Digunakan Pada setiap kasus Mulai dari kita Memilih bagaimana dia Bentuknya Ukurannya Dari green body Serta Ini yang penting-penting adalah Biaya fabrikasinya Atau biaya pembuatannya Pembuatan Yang diinginkan Biasanya Dari green body itu Adalah dia yang Partikel Homogen Atau dia seragam Dia packingnya seragam Dia ukuran partikelnya ini Nah Sehingga Karena dia seragam Maka kita memungkinkan Packing density-nya Setinggi mungkin Nah Itu saja yang sebenarnya Gampang Nah oke Jadi Conventional keramik Metodenya dibagi menjadi Tiga kategori Ada dia dry Or semi dry pressing Ada suspension Base technique Sama plastic forming method Nah Jadi Beda bentuk Kategori Masing-masing Menggunakan cetakan Dan bahannya itu Beda-beda Maksudnya bahannya itu apa Dia bahannya itu Kayak Yang ini kita pakai Dry or semi dry Yang ini kita pakai Suspensi Yang ini kita pakai Yang dia Bentukannya masih Plastic forming gitu Dia kayak ada Elastisitasnya Tapi dia Nggak 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 Dalam bentuk Suspensi Atau Basah gitu Nggak Jadi ada Selari Ada plastik Ada powder Ini dia Apanya Jenis-jenis Bahannya itu tadi Ada Selari Plastik And powder Oke Nah ini kita Memakai cetakan Untuk menghasilkan Bentuk produk Jadi proses Bottom up Yang kita pakai Ingat nggak Bottom up itu apa Bottom up itu Dari yang Dari yang Kecil Kita ingin Buat produk Yang besar Bukan dari yang besar Kita buat jadi yang kecil Jadi kita pakai Template Template tadi Perlu memberikan Toleransi Pada produk Misalnya 2 mm Pada green body Pada final produk Bisa jadi dia Lebih kecil dari 2 mm Green body tadi Karena terjadi Penyusutan Karena ingat ya Kita sintering itu Temperatur tinggi Terjadi dia Apa namanya Packing Antar partikelnya Awalnya misalnya Partikelnya begini ya Terpisah begini kan Nah After sintering Dia kayak gini Jadinya Nah Nah gitu Itu dia guys Jadi ada Penyusutan Ininya Dimensi Kemudian Homogen Menjadi Sangat penting Homogen Ini apa Homogen Itu adalah Keseragaman 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 Misalnya dia Non homogen Dia cacatnya Seperti Crack Ada yang dapat Kita lihat Benda Memang Crack Di sebelah Sininya Ada dia Emang Dia secara Mikron Ada memang Crack Crack Jadi itu Menginisiasi Nanti Dia Tidak Kelihatan Pokoknya Di sebelah Sini Tidak Terlihat Jadi dia Menginisiasi Retakan Misalnya Kalau kita Lebih jauh lagi Misalnya Misalnya Ini di dalamnya Misalnya ada Semi-semi Crack Ini kita Bahas yang pertama Dulu Dry or Semi-dry Pressing Atau Kita sering Mengenal Powder Pressing Jadi Ini adalah Uni Axial Pressing Pada Dye Dan Isostatic Pressing Biasanya Digunakan Untuk Kompaksi Dari Powder Kering Yang Biasanya Mengandung Hanya 2 Weight Mesh Water Kemudian Semi-dry Itu Mengandung 5-20% Air Ingat ya Kalau Kering Itu Hitungannya Dia Kecil Dari 2 Kalau Semi-dry Itu 5-20 Dye Compaction Mengizinkan Adanya Pembentukan Dari Simple Bentuk Yang Sederhana Secara Cepat Dan Akurat Dimensi Akurat Jadi Penggunaannya Ini Untuk Produk Yang Simple Atau Sederhana Udah Distatai Dari Awal Kenapa Demikian Iya Dong Karena Kita Hanya Memberikan Penekanan Gitu Ketika Nanti Produknya Kompleks Maka Sudut Sudut Dari Produk Yang Kompleks Itu Akan Sulit Untuk Diisi Dari Si Powder Nanti Dan Ini Prosesnya Cepat Teman Teman Dan Dimensinya Akurat Ini Dia Prosesnya Jadikan Kita Ini Dalam Bentuk Powder Bahan Bakunya Bahan Bakunya Itu Powder Powder Baik Itu Dry Atau Semi Dry Kita Bahas Tadi Nah Disini Udah Lengkap Bahan Bahan Bahannya Udah Lengkap Ini Salah Ini Bahan Bakunya Nah Bahan Bahannya Itu Udah Lengkap Jadi Kita Tinggal Berikan Pencet Penekanan Aja Barak Apa Terceta Yaudah Selesai Dan Untuk Pembagian Itu Ada Single Ended Sama Double Ended Apa Yang Dimaksud Single Ended Dan Double Ended Kalau Single Ended Itu Dia Penekanan Satu Arah Kalau Double Ended Dia Penekanan Dua Arah Kalau Ini Arah Atas Dan Bawah Dia Dua Sisi Dia Ditekan Nah Kalau Ini Yang Single Ended Hanya Satu Arah Boleh Dari Bawah Boleh Dari Atas Nah Ini Mold Tertutup Kayak Gini Ini Ditekan Tekan Nah Yaudah Tapi Kalau Si Double Ended Ini Harus Dia Lebih Merata Penekan Dan Pastikan Setelah Ditekan Si Apa Penekan Penekan Itu Dapat Tertarik Lagi Gitu Nah Ini Dia Ditekan Compaction Kalau Yang Ini Diberikan Penekanan Dari Arah Atas Ini Masuknya Single Ended Juga Biarpun Ini Dia Ke Atas Tapi Ini Dia Stationary Dia Dia Diem Gitu Gak Gak Moveable Nah Jadi Pressure Hanya Dari Atas Yang B Ini Ditekan Ended Pressure Upper Punch Dye Wall Powder Compact Bottom Punch Powder Yang Disini Dia Yang Di Compact Nanti Pemberian Pelumas Itu Lubrikan Memperhatikan Powder Yang Digunakan Oke Ini Kayak Tipsnya Kemudian Kita Ada Menonton Video Compaction Dari Morgan Advanced Ceramic Dye Pressing Nanti Aku Masukkan Ke Youtube Juga Jadi Ada Compaction Pemberian Besar Tekanan Harus Sesuai Gitu Jadi Gak Gak Terlalu Apa Namanya Kegedean Gak Terlalu Kurang Gitu Nanti Masalahnya Kalau Dia Kurang Maka Nanti Produknya Tidak Compact Dengan Sempurna Tapi Kalau Terlalu Berlebihan Akan Menisiasi Cracking Juga Sebenarnya Ya Seperti Itu Ya Misalnya Ini Proses Pertama Adalah Filling Position Jadi Si Ceramic Granulate Atau Powder Tadi Sudah Berada Di Dalam Mold Itu Ini Dia Ada Internal Ini Yang Nanti Akan Apa Namanya Ditekan Dia Kalau Ini Dia Atas Bawah Ya Ini Atas Bawah Compact Sanya Dia 300 Sampai 1000 Kilogram Per Sentimeter Kuadrat Kemudian Membentuk Sebuah Mold Sesuai Bentuk Mold Ini Setelah Selesai Ini Yang Namanya Kita Sebut Green Party Kemudian Kita Molding Mold Diangkat Dan Dapat Green Part Tadi Dan Green Part Ini Itu Yang Nanti Kita Lakukan Sintering Sintering Atau Final Final Ini Final Pengerjaan Terakhir Kita Sintering Jadi Untuk Particle Density Itu For Particle Packing Density 45-50% Pada Granul Dan Asumsi Loose Random Packing Granul 60% Actual Particle Packing Density After Dive Filling Is Only 25-35% Oke Jadi Packing Density After Dive Filling Itu Hanya 25-35% Actual Ini Dia Compaction Dari Particle Jadi Kalau Dari Grafik Ini Apa Yang Bisa Kita Dapat Pada Sumbu Y Itu Relative Density Kalau Dia Sumbu X Adalah Pressure Tekanan Dalam NPA Relative Density Adalah Densitas Yang Dibandingkan Terhadap Sesuatu Yang Sama Jadi Kalau Misalnya Mereka Ini Semua Dibandingkan Sama Sesuatu Yang Sama Jadi Dia Dapat Dibandingkan Nah Disini Sama-sama Pakai Powder Alumina Tapi Dia Berbeda-beda Proses Mendapatkan Powder Dengan Kalsinasi Ada Spray Dry Ada B D B M D B B M A D B M Nah Kalau Kita Lihat Dengan Penekanan Yang Sama Ya Didapatkan Relative Density Berbeda-beda Contohnya Ini Yang Paling Ketara Di sebelah Sini Nah Disini Terlihat Terjadi Pada Alumina Dbdbm Dia Memang Relatif Konstan Kalau Dia Si Alumina D Kalsin Ini Dia Relatif Peak Meningkat Setelah Dia Di Berapa Ini 10 Berapa Mp Ini 10 Ini 10 Ini 1 Ini Sekitar 2 Nah Berbeda-beda Kenapa Ini Bisa Terjadi Nah Ini Karena Dari Bentuk Partikel Yang Dihasilkan Dari Pemerosesan Itu Juga Beda-beda Gitu Ya Seperti Itu Dbm Adalah Dryball Milling Kalo Dbm Berarti A Dryball Milling B Dryball Milling Kayak Gitu Faktor Influencing Compaction Dari Partikel Jadi Yang Pertama Itu Ada Fine Powder Fine Powder Ini Atau Powder Yang Halus Itu Menyebabkan Tinggi Friksinya Atau Tinggi Gesekannya Kalau Dia Powder Yang Besar Besar Dia Low Friksinya Atau Gesekannya Kecil Dimana Gesekan Antara Stationary Powder Ini Yang Powder Diem Dengan Si Moving Wall Tadi Yang Ketika Diberikan Penekanan Itu Akan Menyebabkan Sebenarnya Si Partikel Itu Dapat Menyatu Atau Bergabung Gitu Compact Nah Ketika Fine Lebih Kecil Dia Lebih Gampang Jadi Variasi Density Pada Cross Section Pada Mangan Verit Powder Compact Produced By Single Action Dipressing From The Top High Number Correspond To Low Density While Number Correspond To High Density High Number Dia High Aduh Sorry Kalau High Number Dia Low Density Low Number Dia High High Density Kalau High Number Low Density Low Density Low Density Low Density Low Density Gitu Termin Number Are Optical Density Of The X Retransmission Photograph Of The Compact Ini Kalau Compaction Of Granul Itu Skematik Seperti Ini Jadi Dia Ada Yang Skematik Itu Yang A Itu Rearrangement Jadi Dia Mengisi Kekosongan Misalnya Ini Kosong Dia Pindah Ke bawah Yang Baru Posisi Dia Diisi Oleh Teman Teman Yang Lain Kemudian Itu Kena Poit Yang Kosong Agak Gede Kemudian Terjadi Deformasi Deformasi Dia Berubah Bentuknya Untuk Menghilangkan Yang Ini Tadi Kemudian Ada Fragmentasi Jadi Dia Merubah Bentuk Tapi Ini Masih Ada Diisi Fragment Partikel Lebih Halus Lagi Ini Kompaksi Dari Granul Jadi Karakterisasi Yang Berpengaruhi Kompaksi Dari Granul Adalah Kekerasan Ukuran Dan Distribusinya Nominali Hard Granul Biasanya Kalau Yang Granul Yang Keras Dia Gampang Ter Arrange Tapi Jika Terlalu Keras Dia Dapat Sulit Untuk Deform Kan Tadi Kalau Yang Ini Dia Ter Arrangement Tapi Kalau Ini Deformasi Kalau Yang Ini Dia Yang Keras Dia Mudah Mudah Oleh Hard Granul Nah Tapi Kalau Too Hard Dia Untuk Membentuk Yang Kayak Gini Dia Kesulitan Sehingga Menyebabkan Nanti Si Green Artikel Dengan Intergranule Poros Ada Por Misalnya Ini Kita Gabungkan Lagi Ini Por Nah Gitu Kalau Misalnya Dia Nggak Bisa Ter Deform Kemudian Poros Yang Besar Menyebabkan Sulit Untuk Bergerak Pada Saat Sintering Sehingga Mereka Memiliki Densitas Finalnya Dan Produksi Mikrostrukturalnya Flows Kayak Flows Sebentar Flows Flows itu Apa ya Sorry Ini Agak Lupa Oh Kekurangan Sinter Artikelnya Oke Flows 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 Oke Kekurangan Nah Ini Dia Theorical Density Distant Across Compact Love Fire Density Incompact And Crushing Ketika Theorical Density Nya Apa Namanya Dia Berbeda Beda Gitu Ini Terjadi Apa Namanya Cracking Sebenarnya Inisiasi Cracking Pada Green Body Density Kemudian Kalau Dia Normal Gitu Density Nya Juga Bagus Di 50an Ini No Crack Good Density Kalau Yang Ini Dia Low Fire Density Incompact Crushing Nah Disini Terlalu Rendah Untuk Theorical Density Yang Ini Yang Paling Bagus Paling Disukai Ini Tadi Compaction Defect Jadi Ilustrasi Untuk Defect Yang Terjadi Pada Dye Compaction Pada Dry Dan Semi Dry Powder Adalah Yang Pertama Terjadi Ini Adalah Delaminasi Yang A Adalah Ini Delaminasi Kemudian Ada End Capping Ring Capping Kemudian Ada Vertical Crack Nah Kalau Delaminasi Itu Dia Terjadi Kayak Kenisahan Gitu Ya Antara Suatu Kayak Pembagian Partikel Powder Itu Kayak Mana Misalnya Ada Yang Gede Karena Tidak Omogen Itu Bisa Jadi Kemudian Yang B Ini End Capping Karena Penekanan Kemudian End Capping Juga Vertical Crack Juga Dan Ini Disebabkan Utamanya Oleh Springback Sama Dyewall Friksi Jadi Kan Kita Tau Ada Interaksi Antara Si Powder Sama Si Wall Sama Wall Jadi Ada Interaksi Friksi Tadi Kemudian Penggunaan Binder Penggunaan Binder Untuk Meningkatkan Kekuatan Kompaksinya Mengurangi Tekanan Untuk Mengurangi Extend Apa Namanya Extend Itu Cakupan Dari Si Springback Jadi Kita Mengurangi Si Efek Springback Dengan Cara Menurunkan Si Powder Apa Pressure Kemudian Slow Release Dead Pressure Penurunan Pressure Secara Bertahat Untuk Mengurangi Si Springback Kemudian Penggunaan Lubrikan Untuk Mengurangi Friksi Atau Gesekan Antara Si Produk Sama Si Wall Dyewall Kemudian Ya Itu Tadi Dia Mengurangi Kecenderungan Untuk Flow Formation Ada Dia Formasi Yang Bergelombang Seperti itu Flow Formation Pembentukan Cacat Jadi Kalau Kita Kasih Lubrikan Tadi Kecenderungan Pembentukan Cacat Itu Akan Berkurang Oke Mungkin Itu Aja Pembahasan Kali Untuk Si Sebenarnya Ini Masih Si Dry Or Semi Dry Pressing Belum Suspensi Base Teknik Sama Plastik Format Juga Belum Terima Kasih Guys Naik Mok Wab Berkata